Mulai hari ini akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang berisiko. Untuk tahap sekarang ini, yang akan dibagikan adalah 300 ribu paket untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian akan dilanjutkan dengan 300 ribu paket lagi untuk yang di luar Jawa. Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk tujuh hari. Paket satu, ini berisi vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Ini yang paket satu. Kemudian paket dua, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Tapi untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket tiga, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Ketiga, paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi. Dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai Pemerintah Desa maupun melibatkan puskesmas, Bapak Binsa dan pengurus RTRW. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan, agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID-19 dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit.